Intro Permisah Jelang Hari Bayangkara ke-78 1 Juli 2024 Berikut informasi kegiatan jajaran Polri di seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton! Pemirsa Mabes Polri menggelar upacara pemulihaan nilai-nilai luhur triberata Yang bertumpat di gedung rupa tama Mabes Polri pada Rabu 19 Juni 2024 Upacara dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 Sekaligus menyucikan kembali nilai-nilai luhur triberata Upacara pemulihaan nilai-nilai luhur triberata ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Dengan dihadiri oleh para pejabat utama Mabes Polri Serta diikuti para personil Polri lainnya di gedung rupa tama Mabes Polri Jakarta Selatan pada Rabu 19 Juni 2024 Acara ini merupakan rangkaian dari pembinaan tradisi Polri Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 yang jatuh pada 1 Juli 2024 mendatang Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan pencucian pataka triberata Dengan air yang berasal dari wilayah hukum Polda Jajaran seluruh Indonesia Yang memiliki makna agar seluruh personel Polri memiliki semangat, motivasi, dan dedikasi yang tinggi Dalam pahabdiannya kepada masyarakat bangsa dan negara Pencucian ini juga dilakukan untuk menyucikan nilai luhur triberata sebagai pedoman hidup Polri Melalui upacara ini, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalitas, integritas, serta semangat untuk mengandapi berbagai tantangan ke depan Setelah selesai pemilihan nilai luhur triberata, acara dilanjutkan dengan doa bersama berupa zikir di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri Prosesi penyajian panji-panji Polisian Negara Republik Indonesia Triberata Menurut saya, Polri menggelar doa dan zikir bersama yang dilaksanakan di Mabes Polri Jakarta Selatan Kiat doa dan zikir bersama ini merupakan rangkaian dari kiat pemilihan nilai-nilai triberata Pasca upacara pemilihan nilai triberata, Polri melaksanakan doa dan zikir bersama di Masjid Al-Ikhlas Mabes Polri Jakarta Selatan Doa dan zikir bersama ini dihadiri oleh segenap anggota kepolisian dari berbagai satkar yang ada di Polri Terut hadir juga beberapa PJU Polri dalam acara ini Antara lain Kabar Raskrim Polri Komjenpol Wahyu Widada AS SDM Polri Irjenpol Deddy Prasetyo Kapus Dokers Polri Irjenpol Asep Hendra Diana Dan Kapus Jarah Polri Brigjenpol Hari Nugroho Acara diawali dengan pembacaan surat yasin dan diikuti oleh seluruh anggota Polri Yang hadir dan acara ini ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Kabar Raskrim Polri Komjenpol Wahyu Widada Acara doa dan zikir bersama ini merupakan penutup dari pemilihan nilai-nilai triberata Polri Dengan tujuan untuk mengajak anggota Polri untuk kembali kepada jati diri Polri Sebagai pelindung, pengaman, serta pelayan masyarakat Berbisa beralih ke informasi selanjutnya Kapolda Kalteng meninjau pelaksanaan bakti kesehatan donor darah Dalam rangka pembinaan tradisi Hari Bayangkara ke-78 Bertempat di Aula Arya Dharma Polda Kalteng, Palangkaraya Kapolda Kalteng, Irjen Pol, Dr. Andes Joko Perwanto Didampingi Wakapolda dan para PJU Polda Kalteng Serta seluruh bayangkari Polda Kalteng melaksanakan Giat peninjauan pelaksanaan bakti kesehatan donor darah Dalam rangka pembinaan tradisi Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 Kegiatan ini dihadiri Kapolda Kalteng, Irjen Pol, Dr. Andes Joko Perwanto Didampingi Wakapolda dan PJU Polda Kalteng Serta para bayangkari Polda Kalteng Kegiatan ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan darah Sekaligus merayakan pembinaan tradisi Hari Bayangkara ke-78 Bagaimana ceritanya supaya tidak bayangkan sekali? Itu 20 sekali Pemirsa Polres Berau menggelar kegiatan tabur benih ikan Di halaman belakang Polres Berau pada Rabu lalu Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari peringatan Hari Bayangkara Kapolres Berau AKPP Stephen John Lay Manopo Memimpin langsung kegiatan tabur benih ikan ini Ini mengatakan pihaknya menabur sekitar 5.000 ekor benih ikan Sebagai langkah konkret mendukung ketahanan pangan daerah Kapolres menambahkan kegiatan ini sekaligus menjadi simbol komitmen Polres Berau Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung program-program kesejahteraan masyarakat Ketahanan pangan untuk mendukung salah satu program pemerintah Dan juga dalam rangka kita menyambut harulan tahun bayangkara yang ke-78 Ini merupakan instruksi dari pimpinan tertinggi kita Dari Pak Presiden, Dari Pak Kapolri, dan dari kita semuanya Pemirsa Polres Kelungkung melepas liarkan tukik di pantai Watu Klotok Desa Tojan, Kejamatan Kelungkung Polres Kelungkung bersinergi dengan kelompok penangkaran penyu pantai Watu Klotok Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap alam Terima kasih telah menonton! 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 Bisa memberikan apa yang kita punya kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ya, saya ulangi yang paling membutuhkan. Nah, ini bisa dilaksanakan, jadi hari ini untuk berbagai tempat, kita memberikan dia ikutan sembako untuk buat Bapak-Ibu kalian yang merupakan kesehatan. Tapi itu yang dukung, programnya di polisi yang saya ditanggung. Terus, yang saya santrikan ini di kompleks ini masih ada orang Iras. Masih ada orang-orang yang merupakan kesehatan ini yang pertama. Kemudian, di jalan-jalan ini, sekarang itu dulu orang, misalkan pagi, bisa jalan-jalan saja, sekarang ada jenaran-jenaran yang orang-orang yang tidak jenaran. Mereka bisa dikirim, siapa saja yang jalan-jalan. Kami keluarga masyarakat kelurahan Asano mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolda Papua dan seluruh jenjarannya atas bantuan yang telah diberikan kepada kami, masyarakat kelurahan Asano. Selamat ulang tahun, Polri yang ke-78 tahun. Semoga Polri tetap sukses dalam pelayanan tugas sebagai pelindung, pengayong, dan pelayanan masyarakat. Wanyam B! Polri akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-78. Dengan melihat bulan tahun yang sudah ke-78, itu berarti Polri sudah dewasa. Kalau itu umur manusia, itu sudah dewasa. Pesan-pesan saya dengan hari ulang tahun Polri yang sudah ke-78, berarti... Pesan-pesan saya dengan hari ulang tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!